PERSIB BANDUNG VS BALI UNITED, DEBUT LUIS MIYA DITUNDA, BUDIMAN INGIN PERPANJANG TREN POSITIF SEBELUM LANGSER Pelatih anyar PERSIB BANDUNG LUIS MIYA DIPASTIKAN TIDAK DAPAT MENUKANGI PANGERAN BIRU SAAT BERHADAPAN DENGAN BALI UNITED SORE NANTI SELASA, 23 AGUSTUS 2022 KICKOFF KUKUL 15.30 WAKTU INDONESIA BARAT Hal tersebut lantaran LUIS MIYA masih menunggu rampungnya urusan administrasi, termasuk kartu izin sementara, KITAS Sehingga pelatih asal Spanyol ini belum bisa mendampingi PERSIB BANDUNG dalam pertandingan yang akan digelar di markas Maung Bandung, Stadion GBLA Kendati demikian, LUIS MIYA DIPASTIKAN HADIR UNTUK MENYAKSIKAN PERTANDINGAN ANTARA PERSIB BANDUNG MENGHADAPI BALI UNITED Kemungkinan besar mantan pelatih tim NAS Indonesia ini baru bisa menukangi PERSIB BANDUNG di pekan ke-7 BRI LIGA 1 2022-2023 saat menjalani laga tandang ke Makassar untuk menghadapi PSM Makassar, 29 AGUSTUS 2022 Sementara itu, PERSIB BANDUNG dipastikan masih didampingi oleh asisten pelatih Budiman di pertandingan menghadapi Bali United Budiman mengatakan jika skuadnya membidik 3 poin penuh di kandang sendiri sore ini Untuk pertandingan besok, semua pemain kami siap diturunkan Semua pemain juga sudah bertekad melanjutkan tren baik, ungkapnya Kami akan lebih big dan insya Allah, saya ingin kami meraih poin penuh, lanjutnya Seperti diketahui, PERSIB BANDUNG baru saja bangkit di dua pertandingan terakhir sehingga saat ini menempati urutan 10 klasemen sementara dengan 7 poin hasil dari 1 imbang, 2 kalah dan 2 menang Untuk menghadapi Bali United nanti, Budiman sendiri sudah mempersiapkan game plan PERSIB BANDUNG Saya sudah melakukan analisis terhadap permainan Bali United dan sudah ada strateginya agar bisa memenangi pertandingan besok Sementara itu, juru taktik Bali United Stefano Cugura menyebut jika pertandingan bakal berlangsung sengit Lantaran kedua tim sebelumnya telah meraih hasil positif Bali United unggul dari PS Barito Putra sementara PERSIB BANDUNG menang dari PSS Leman PEMAIN KAMI PUNYA KONDISI FISIK YANG BAGUS Di pertandingan terakhir, kami juga bisa menang ketika melawan Barito Putra, sama dengan PERSIB Besok pertandingan akan bagus, jadi kami harus kerja keras buat mendapat hasil maksimal, katanya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!